Pemerintah berencana mengenakan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM untuk telepon pintar di Indonesia. Pengenaan PPNBM pada smartphone dipastikan menaikkan harga jual telepon pintar di pasaran. Menurut pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brojonegoro, pengenaan PPNBM terhadap telepon pintar untuk membatasi jumlah impor. Selama ini, impor ponsel pintar ada kecenderungan terus meningkat karena konsumsi yang naik. Harga ponsel pintar yang lebih mahal membuat devisa yang keluar juga lebih besar. Kenaikan harga ponsel pintar diharapkan bisa mengendalikan impor ponsel pintar. Pengenaan PPNBM tidak berlaku untuk ponsel biasa. Berapa jenis handphone, terutama yang sekarang dikenal sebagai smartphone yang memang harganya tidak bisa dikatakan murah dibandingkan handphone secara umum. Jadi, kita melihat bahwa untuk bisa ikut mengendalikan barang mewah ini, maka pemerintah berencana untuk mengenakan pajak PPNBM ya, PPN untuk BAPN, BAPN untuk barang mewah terkait dengan.